Alhamdulillah 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 Bapak Ibu Kau Muslimin Rahimahkullah Kita bersyukur Kepada Allah Ta'ala Saat ini kita masih mendapatkan Kenikmatan karunia Dan rahmat dari Allah Ta'ala Sehingga Kita masih Diberi kesempatan oleh Allah untuk Melakukan amal-amal Ibadah dan amal soleh Dan rahmat Allah Karunia Allah Ta'ala itu Sangat luas dan besar Hanya saja Perlu kita ketahui bahwa Rahmat Allah yang secara khusus Itu Yahtasubirohmatihi Mayasa' Hanya diberikan oleh Allah Kepada orang-orang yang Dipilih saja Minalmu'minin dari kalangan Orang-orang yang beriman Dan rahmatnya Allah Karunia Allah itu Merupakan Hikmah Kebaikan yang sangat besar Sehingga orang Yang mendapatkan Nekmat Rahmat Dan karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sungguh Dia itu sudah Diberi oleh Allah Ta'ala Khairon Kasiro Yuktil hikmah Mayasa' Allah akan memberikan Hikmah itu Kepada Orang yang Hanya dipilih saja Hikmah disini Adalah Din al-Islam Hikmah disini Adalah Al-ilmunnafi' Al-ilmu yang Bermanfaat Min al-Quran Was-sunah Dari al-Quran Dan Sunah Wa mayu'tal hikmata Fakod utiya Khairon Kasiro Allah sendiri Sudah menyatakan Di dalam al-Quran Bahwa Orang yang Diberi Hikmah Diberi Hikmah itu Diberi Nekmat Din al-Islam Paham Mengerti Al-Quran Dan Sunnah Fakod utiya Maka sungguh Dia telah Diberi oleh Allah Khairon Kasiro Kebaikan Yang sangat Banyak Nah ini Yang Wajib Untuk kita Bersyukur Kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Sudah Kita Lalui Bulan Ramadan Sekarang Kita sudah Berada Di bulan Sawal Apa Yang kita Jalani Apa Yang kita Lakukan Selama Kita Berada Di bulan Suci Ramadan Itu Harus Mendatangkan Asar Harus Mendatangkan Hasil Karena Allah Memberikan Peluang Kepada Orang-orang Yang beriman Untuk Berada Di bulan Suci Ramadan Itu Ada Maksud Dan Tujuannya Maksud Dan Tujuannya Itu Apa Maksud Dan Tujuannya Itu Adalah La'al Lakum Tatakun Supaya Kita Itu Menjadi Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Ta'ala Dan Hasil Buah Daripada Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Kita Siap Untuk Menjalankan Kewajiban Kewajiban Syariat Di dalam Islam Ini Al Al Imtisalu Al Awamir Al Imtisalu Al Awamir Menjalankan Perintah Perintah Bilm Bimtisali Awamirihi Wajtina Bi'an Jami'in Awahi Jadi Menjalankan Perintah Islam Dan Meninggalkan Larangan Larangan Di dalam Islam Itu Adalah Hasil Kita Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjalankan Kewajiban Kewajiban Di sini Adalah Bagian Dari Ketoatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Harus Kita Lakukan Kita Kerjakan Secara Berterus Terusan Jadi Secara Terus Menerus Kewajiban Kewajiban Menjalankan Perintah Dan Meninggalkan Larangan Itu Dilakukan Secara Terus Menerus Kalau Kita Selama Di bulan Suci Ramadan Kita ini Sholat Maka Sholat Itu Harus Kita Teruskan Kita Jalani Sholat Itu Secara Terus Menerus Kalau Di Malam Harinya Kita Itu Sholat Tarawih Maka Perlu Kita Koreksi Malam Satu Sawal Malam Satu Sawal Malam Hari Raya Banyak Dari Kalangan Kita Yang Meninggalkan Ibadah Malam Di Malam Hari Hari Raya Kenapa Karena Disibukkan Dengan Banyak Hal Kegiatan Kegiatan Untuk Banyongsong Menyambut Hari Hari Raya Nah Kalau Satu Bulan Kita Diajari Sholat Tarawih Maka Malam Satu Sawal Dua Sawal Dan Seterusnya Sholat Tarawih Harus Ada Asar Ada Hasil Ada Bekas Sholat Malam Harus Dihidupkan Kalau Tidak Bisa Sebelas Rokaat Karena Berat Apalagi 21 Rokaat Lebih Berat Untuk Kita Kerjakan Ada Yang Lebih Berat Lagi 43 Rokaat Kalau Kita Tidak Bisa Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Itu Mengajarkan Kepada Para Sahabat Supaya Ibadah Itu Dilakukan Secara Istiqomah Walaupun Walaupun Hanya Dua Rokaat Dan Satu Rokaat Artinya Dua Rokaat Dan Satu Rokaat Itu Ya Duanya Sholat Sunnah Sholat Malam Satu Rokaat Itu Sholat Kitir Kalau Tidak Bisa Lebih Kalau Merasa Berat Jangan Sampai Ditinggalkan Karena Rasulullah Sallallahu Wali Sallam Mengingatkan Ya Abdallah Kepada Abdullah Latakun Fulanan Kamu Jangan Menjadi Seperti Si Fulan Kom Minal Laili Dia Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk Bangun Di Waktu Malam Wataraka Qiyamahu Tetapi Dia Tinggalkan Untuk Menghidupkan Malam Diberi Kesempatan Bangun Malam Jangan Jangan Ibadah Soalnya Kebelet Pipis Melayu Tenggene Jeding Bangsul Malih Tenggene Kasur Turu Malih Jadi Kalau Malamnya Sesudah Ramadan Kita Tidak Menghidupkan Malam Malam Kita Berarti Kemunduran Kemunduran Bagi Kita Apalagi Lebih Sangat Ditekankan Kalau Terawah Seolah Harus Ke Masjid Harus Temu Sholah Dihasuk Semuanya Untuk Pergi Masjid Menghidupkan Sholat Tarawah Padahal Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Menyatakan Lata Taja Taja Alu Buyut Takum Mak Janganlah Kalian Jadikan Rumah Rumah Kalian Menjadi Seperti Kuburan Artinya Apa Kita Diperintah Oleh Nabi Untuk Menghidupkan Rumah Kita Memakmurkan Rumah Kita Dengan Ibadah Ibadah Kepada Allah Ta'ala Fasallu Ayuhannas Buyut Takum Sholatlah Kalian Wahai Manusia Di rumah Rumah Kalian Fa Inna Afdhol Sholatil Mar'i Fi Baytihi Karena Sesungguhnya Sholat Yang Lebih Afdhol Bagi Seseorang Itu Adalah Ketika Dia Kerjakan Di Rumah Itu Sholat Yang Paling Baik Bagi Seseorang Baik Laki Ataupun Perempuan Yang Terbaik Sholat Itu Di Rumah Ilal Maktubah Kecuali Sholat Lima Waktu Kecuali Sholat Lima Waktu Jadi Sholat Sunnah Sunnah Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Itu Lebih Utama Kita Hidupkan Di Rumah Rumah Kita Masing Masing Makanya Di Dalam Hadis Yang Suhih Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Memerintahkan Fasallu Ayuhannas Fibu Yutikum Sholat Sholat Kalian Di Rumah Rumah Kalian Wahai Manusia Karena Sesungguhnya Sholat Yang Terbaik Bagi Seseorang Itu Di Rumah Kecuali Sholat Wajib Yang Wajib Itu Lebih Utama Di Masjid Dengan Berjamaah Itu Yang Lebih Utama Sehingga Rasulullah Sallam Selama Tiga Hari Itu Khawatir Mengkhawatirkan Terhadap Kaum Muslimin Yang Seakan Akan Menjadikan Sholat Malam Di Bulan Ramadan Itu Menjadi Azimah Menjadi Far Faridwah Menjadi Kewajiban Itu Dikhawatirkan Oleh Rasulullah Sallam Sehingga Rasulullah Hanya Tiga Hari Saja Kemudian Beliau Tidak Sholat Secara Terlihat Di Tengah Tengah Para Sahabat Bukan Berarti Beliau Tidak Sholat Tapi Beliau Sholat Dalam Keadaan Duduk Sehingga Diambil Pelajaran Oleh Para Ulama Untuk Sholat Sunnah Boleh Sholat Dengan Duduk Untuk Sholat Wajib Kalau Tidak Ada Uzur Yang Utama Itu Lebih Dikerjakan Selan Sholat 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 Tidak Sholat Sola dengan Berdiri Kalau tidak Mampu Sholat Dengan Duduk Kalau tidak Mampu Sholat Dengan Berbaring Kalau tidak mampu Berisarat Kalau tidak mampu Baru disolati Itu untuk sholat wajib Diupayakan Seperti itu Kalau untuk sholat sunnah Kulonjen dengan sholat kalih lenggah Cuman Pahalanya berbeda Dengan sholat Dalam keadaan sempurna Nah itu pelajaran bagi kita Bapak ibu kaum muslimin Amal-amal ibadah Amal-amal soleh Yang kita ini mengerjakannya Selama bulan suci Ramadan Itu supaya ada asarnya Dan itulah hasil bertakwa Kepada Allah Ta'ala Sholat malamnya Tadarusnya Kalau di bulan suci Ramadan terdengar dimana-mana Di masjid-masjid Disuro-suro, dilanggar-langgar Dimushola-musola Bacaan-bacaan Al-Qur Al-Quran Sesudah Ramadan Bacaan-bacaan Al-Quran itu Kurang diperdengarkan Hanya pada malam-malam tertentu saja Yang dikerjakan sebagian kalangan kita Kaum muslimin Nah oleh karena itu Jangan sampai Apa yang Diperbuat oleh kebanyakan orang itu Kita yang mengerti Yang memahami Din Al-Islam ini Berbuat sama seperti mereka Kata ulama Ya butuna Fi Ramadan La ya butuna Allaha illa fi Ramadan Mereka hanya beribadah Di bulan suci Ramadan Mereka tidak Beribadah kepada Allah Menghidupkan ibadah Dan amal-amal soleh Kecuali hanya di bulan suci Ramadan Nah itu akan datang satu zaman Di akhir zaman Kaum-kaum yang seperti itu Nah kita diajari oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika sahabat datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ajarkan kepada saya Beritahu kepada saya Satu amalan Yang saya tidak akan bertanya kepada selain engkau Saya akan berusaha untuk menetapi apa yang engkau berikan Engkau beritahu kepada kami Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Kul amantubillah sumastakim Katakan Amantubillah Saya beriman kepada Allah Sumastakim Perintahnya Nabi Setelah kamu mengatakan Saya beriman kepada Allah Maka istiqomahlah kamu Berterus-terusanlah kamu Berada pada keimanan Bapak ibu kaum muslimin Rahimahkullah Inilah Hasil daripada bertakwa kepada Allah Istiqomah Maka perlu kita minta kepada Allah Ta'ala Supaya Allah berikan kepada kita istiqomah Pokoknya saya siap Belum tentu Karena kita tidak tahu Di hari-hari berikutnya Yang akan terjadi apa Kita tidak tahu Maka kita diajari oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berdoa Allahumma inni as'aluka Al-istiqomah Istiqomah Ya Allah sesungguhnya Aku minta kepadamu Istiqomah Nah orang yang istiqomah itu Artinya yang tegak lurus Di atas din al-islam ini Menjalankan al-islam itu Secara terus-menerus Kalau Ramadan Dengan sholatnya Sunnahnya Dengan sedekahnya Dengan baca Qur'annya Dengan Id'amut to'am Alal masakin Jadi memberikan makan Kepada sudaranya yang membutuhkan Membutuhkan Maka Amal-amal ibadah Selama bulan suci Ramadan itu Harus dikerjakan Di hari-hari Sesudah bulan suci Ramadan Dilakukan secara istiqomah Sholatnya jamaah Menggut ditingkatakan Tidak hanya Maghrib Isya Subuh Diupayakan Nabi sendiri Mengingatkan Kalau orang yang datang Kemusola Orang yang datang ke masjid Untuk sholat subuh Dengan berjamaah Fahuwa Fi dhimmatillahi ta'ala Dia itu Mendapatkan Jaminan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dijamin oleh Allah Ta'ala Sholat subuh Dengan berjamaah Kita upayakan Untuk menghadiri Sholat subuh Dengan berjamaah Walaupun berat Suasa Cuacanya sangat Dingin Kadang-kadang Terasa malas Terasa berat Untuk mendatangi Sholat berjamaah Lau yaklamunama Seandainya mereka Mengetahui Mafis subahi Wal isai Awal atama Awil atama Seandainya manusia itu Mengerti Mengetahui Nilai pahala Mendatangi Sholat subuh Dengan berjamaah Atau sholat isa Dengan berjamaah La'atau huma Walau Habwan Nisaya Mereka akan Mendatangi Sholat subuh Dengan berjamaah itu Atau sholat isa Dengan berjamaah itu Walau habwan Walaupun Harus Dengan Mengelesot Dengan mengelesot Dengan merangkak Umpami Merangkak-merangkak Tetap budal Ini Ruh ganjarannya Sholat subuh Berjamaah Kata setiang ini Ini Semerap hasilnya Duit 500 Atau 1.100.000 Ini Ini hasilnya Masa Diriwangi Dosel-doselan Jongkrok-jongkroan Pahidu Pahiduan Tetap dilakoni Mesti Gak apa-apa Guru mesti Gwlek Saulan Tetap dilakoni Semerap hasil Hasil Andai kata Allah Memperlihatkan Pahala Ngaji Andai kata Allah Memperlihatkan Pahala Sholat subuh Berjamaah Sholat isa Berjamaah Banyak manusia Itu Mendatanginya Berjubel Walaupun Harus dengan Antri panjang Walaupun Harus dengan Antri panjang Hanya saja Bapak Ibu Muslimin Rahimah Kullah Pahala Atau Asawab Minallahi Ta'ala Itu tidak Ditampakkan Di Di dunia Ini adalah Ujian Keimanan Nah Sehingga Sakkarepe Budal Ya budal Gak budal Gak budal Kecuali orang Yang diberi ilmu Oleh Allah Karena tahu Dan yakin Ya'lamuna Mengetahui Apa Dari Pahala Itu Maka akan Mendatanginya Untuk mencari Keridoan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah jadi Bapak Ibu Kaum Muslimin Rahimah Kembali Perlu kita Ingat Jadi Apa yang kita Kerjakan Selama di Bulan Suci Ramadhan Mari kita Amalkan Sesudah Bulan Suci Ramadhan Ibadah-ibadah Dan amal-amal Soleh Itu Sangat berat Untuk kita Kerjakan Kalau di Bulan Suci Ramadhan Kita diberi Kelonggaran Hati Gak tahu Masjid Budal Masjid Jaran-jaran Masjid Dari Sergeb Masjid Di Bulan Suci Ramadhan Kenapa Demikian Soalnya Setan Di Borgol Di Bulan Suci Ramadhan Nabi Soleh Salam Sudah Mengerangkan Demikian Setan-setan Sama Dibelenggu Dibergol Dikerangkeng Tidak diberi Kesempatan Untuk Menggoda Menggelincirkan Anak Adam Ini Kecuali Setan-setan Dari bangsa Manusia Kalau setan Dari bangsa Jin Dibelenggu Begitu Ramadhan Habis Berganti Dengan Bulan Sawal Setan-setan Sama Dilepaskan Dilepaskan Dibeleng Belenggunya Maka ini Perlu Istiqomah Kita Perlu Kerja Keras Kenapa Kita Akan Menghadapi Setan Tidak Hanya Dari Bangsa Manusia Tapi Setan Dari Bangsa Bangsa Jin Nah Kemudian Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Supaya Kita Itu Diberi Istiqomah Bisa Berterus Terusan Berada Dalam Kebaikan Ibadah Dan Amal-amal Soleh Nah Untuk itu Sangat Perlu Bagi kita Untuk Mempelajari Dinul Al-Islam Ini Din al-Islam Ini Dengan Sumber Pokok Ajarannya Yaitu Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Kita Perlu Belajar Disitulah Nanti Kita Akan Ditinggikan Derajat Kita Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Dijadikan Oleh Allah Tidak Sama Dengan Pada Umumnya Tidak Sama Dengan Pada Umumnya Akan Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Diberi Petunjuk Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Diberi Apa ini Jalan Jalan Al-Hidayah Di atas Petunjuknya Allah Ta'ala Ini Maka Iman Kepada Allah Bertakwa Kepada Allah Beribadah Kepada Allah Itu Wabud Rabbaka Hatta Yak Tiakal Yakin Dikerjakan Secara Terus Menerus Sampai Kapan Hatta Yak Tiakal Yakin Sampai Datang Kepada Kita Al-Yakin Yaitu Al-Maut Sholat Klonjenengan Sampai Pejah Ngaji Sampai Pejah Amal-amal Soleh Kita kerjakan Sampai Pejah Karena Hatta Yak Tiakal Yakin Ibadah Kepada Allah Ta'at Kepada Allah Itu Dilakukan Sampai Datangnya Kepada Kepada Al-Yakin Al-Maut Itu Datang Kepada Kita Dan Itu Kalau Kita Berhasil Maka Akan Mendapatkan Husnul Khotimah Maka Allah Mewanti-wanti Kepada Kita Wala 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 Muslimun Para Ulama Itu Menaksirkan Wala 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 Muslimun Itu Artinya Iqo Matuddin Hatta Yaktiyahu Al-Yakin Jadi Menegakkan Dinul Al-Islam Menjalankan Islam Itu Sampai Kematian Datang Baru Matinya Dalam Keadaan Islam Baru Matinya Dalam Keadaan Husnul Khotima Maka Dengan Kita Mempelajari Ilmu Kita Mempelajari Din Al-Islam Ini Kita Akan Diberitahu Oleh Allah Malam Takunu Taklamun Apa Yang Kita Tidak Tahu Kita Akan Diberitahu Oleh Allah Dan Kewajiban Kita Kalau Sudah Mengetahui Berita Berita Kabar Yang Disampaikan Kepada Kita Dari Al-Quran Dan Sunnah Kewajipannya Adalah Yakin Dan Tidak Boleh Ragu Ragu Yakin Dan Tidak Boleh Ragu Ragu Ini Adalah Minal Iman Iman Itu Dibangun Dengan Keyakinan Iman Itu Dibangun Tanpa Ada Keraguan Tanpa Ada Keraguan Terhadap Dalil Ketika Dalil Yang Bicara Iman Yang Harus Menghadapinya Bukan Pikiran Bukan Perasaan Janjana Benar Menurut Itu Ya Benar Menurut Al-Quran Menurut Hadis Ya Seperti Itu Yang Benar Tetapi Menurut Persangkaan Kita Nah Kata-kata Tetapi Menurut Persangkaan Menurut Perasaan Nah Itu Yang Menyebabkan Iman Kita Nanti Tidak Murni Tidak Bersih Nah Orang-orang Yang Imannya Tidak Murni Tidak Bersih Imannya Masih Bercampur Imannya Masih Pakai Perasaan Imannya Masih Pakai Biki Pikiran Imannya Masih Pakai Logika Atau Akal Itu Tidak Mendapatkan Jaminan Masuk Janah Tidak Mendapatkan Jaminan Keamanan Dari Adab Neraka Dan Tidak Menjadi Orang-orang Yang Mendapatkan Hidayah Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Yang Bener Itu Yang Bagaimana Iman Dibangun Dengan Keyakinan Tanpa Keraguan Iman Harus Bersih Harus Murni Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Dibarengi Dengan Pikiran Perasaan Atau Pertimbangan Pertimbangan Akal Tidak Iman Itu Bersih Seperti Satu Cerita Yang Mungkin Pernah Kita Mendapatkan Beritanya Ketika Nabi Ibrahim Minta Kepada Allah Ya Allah Perlihatkan Kepada Saya Bagaimana Engkau Menciptakan Makhluk Jadi Jadi Bagaimana Ya Allah Perlihatkan Kepada Saya Bagaimana Engkau Menciptakan Binatang Ini Menciptakan Ini Dan Itu Ditanya Sama Allah Subhanahu Wata'ala Awalam Tukmin Apa Kamu Masih Belum Beriman Kepada Kata Allah Awalam Tukmin Apa Kamu Belum Percaya Maka Jawabnya Nabi Ibrahim Justru Saya Percaya Justru Itu Akan Menjadikan Saya Bertambah Ke Ke Imananya Kemudian Di Lain Ayat Diceritakan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Diperintah Oleh Allah Di Dalam Mimpinya Karena Rukyal Ambiya Wahyun Mimpi Para Nabi Itu Adalah Wahyu Nabi Ibrahim Diperintah Di dalam Mimpinya Itu Untuk Menyembeleh Nabi Ismail Karena Itu Perintah Datang Dari Allah Yakin Tanpa Ada Keraguan Dilaksanakan Walaupun Tidak Masuk Akal Akal Yang bisa menerima Orang tua Harus Menyusahkan Bahkan Membunuh Anaknya Tidak Ada Tetapi Karena Itu Yakin Perintah Datang Dari Allah Tidak Mungkin Allah Akan Berikan Maldorot Kepada Nabi Allah Ibrahim Dikerjakan Nabi Ismail Dibawa Diberitahu Ini adalah Perintah Dari Allah Jawabnya Nabi Ibrahim Satajiduni Insyaallah Satajiduni Insyaallah Kamu Akan Dabati Saya Insyaallah Termasuk Orang-orang Yang Sabar Itu Nabi Ibrahim Kenapa Yakin Perintah Itu Datang Dari Allah Bahkan Berat Untuk Dikerjakan Inilah Iman Dan Juga Dulu Pernah Saya Sampaikan Bagaimana Abu Bakar Asyidik Ketika Diberitahu Tentang Isra Mi'rad Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Di malam Itu Kemudian Dijadikan Oleh Orang-orang Yang Tidak Beriman Dari 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 Kalangan Orang-orang Kafir Untuk Menjatuhkan Rasulullah Islam Dan Kau Muslimin Lalu Mereka Datang Kepada Abu Bakar Apa Jawabnya Abu Bakar Kalau Memang Itu Betul Apa Yang Dikatakan Diomongkan Oleh Muhammad Bin Abdillah Saya Akan Lebih Percaya Lagi Bahkan Kalau Lebih Daripada Itu Saya Percaya Inilah Iman Jadi Bersih Murni Tanpa Ada Campur Tangan Pikiran Perasaan Pertimbangan Akal Ini Perlu Untuk Kita Perhitungkan Karena Yang Diterima Oleh Allah Itu Adalah Yang Bersih Yang Murni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Di Dalam Al-Quran Orang Orang Yang Beriman Mereka Tidak Mencampur Adukkan Keimanan Mereka Dengan Kezuliman Mereka Itulah Orang Yang Aman Aman Masuk Surga Aman Sudah Menda Menda Kholajanah Fawwa Aminun Orang Masuk Surga Masih Aman Fawwa Aminun Lahumul Amnu Al Amnu Aman Bidukhulinar Dari Masuk Mintukhulinar Dari Masuk Neraka Aman Dari Masuk Neraka Artinya Selamat Dari Adabnya Allah Ta'ala Wahum Muhtadun Dan mereka Itu Orang-orang Yang Mendapatkan Hidayah Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bapak Ibu Kaum Muslimin Rahim Allah Jaminan Keamanan Itu Datang Dari Allah Mendapatkan Petunjuk Hidayah Itu Juga Dari Allah Subhanahu Wata'ala Mayyadihillah Falamudillalah Sering Mayyadihillah Falamudillalah Wa Mayyudulilhu Falahadiyalah Orang Yang Diberi Petunjuk Oleh Allah Dia Tidak Akan Tersesat Dan Tidak Akan Ada Satupun Yang Bisa Menyesatkan Orang Yang Disesatkan Oleh Allah Juga Tidak Ada Satupun Yang Bisa Mendatang Petunjuk Kepadanya Tidak Bisa Dan Juga Tidak Bisa Menyesatkan Orang Lain Karena Semuanya Itu Atas Kehendak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Karena Keamanan Dan Petunjuk Datang Dari Allah Syaratnya Apa Kita Ingin Mendapatkan Aman Dan Petunjuk Itu Amanu Walam Yalbisu Imanahum Imannya Itu Harus Bersih Murni Tidak Bercampur Dengan Yang Lain Ya Bercampur Dengan Yang Lain Itu Bercampur Dengan Apa Bidul Min Dengan Kezoliman Yang Dimaksudkan Kezoliman Disini Adalah Ashirku Yaitu Syirik Mengaku Beriman Bersih Dari Syirik 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 Dalam Bentuk Ucapan Karena Ucapan Ada kalanya Menjadikan Sebab Dia Sebagai Orang Kafir Orang Syirik Contoh Contoh Hanya Mengucapkan Saja Dia Sudah Menjadi Orang Musyrik Menjadi Orang Kafir Hanya Dengan Ucapan Contoh In Allah Wa Kalu In Allah Salisu Salasah Yang Mengatakan Allah Itu Salah Satu Dari Tiga Yang Tiga Allah Karena Ada Tuhan Bapak Tuhan Anak Ada Tuhan Roh Kudus Jadi Tuhannya Ada Tiga Tiga Itu Menjadi Satu Satu Dari Tiga Itu Paham Trinitas Dari Kalangan Nasoro Orang Yang Mengatakan Seperti Itu Saja Kata Allah Di Dalam Al-Quran Menurut Al-Quran Itulah Kud Kafaro Dia Sudah Menjadi Kafir Gara-gara Ucapan Maka Ada Kafir Ada Sirik Kauliyah Ada Kafir Ucapan Demikian Juga Ada Kafir Atau Sirik Fikliah Atau Perbu Perbuatan Demikian Juga Ada Kafir Sirik Menyikutukan Allah Dalam Hal Keyakinan Dalam Hal Keyakinan Misalnya Kalau Orang Itu Percaya Dengan Allah Bahwa Allah Itu Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Yang Menghidupkan Yang Mematikan Yang Memberikan Rezeki Yang Mengatur Seluruh Alam Ini Percaya Itu Adalah Wilayah Kekuasaan Dari Allah Percaya Sintensing Menciptakan Langit Kali Bumi Allah Yang Menciptakan Bulan Siapa Allah Percaya Nah Itulah Orang-orang Arab Yang Tidak Beriman Orang-orang Arab Kures Yang Tidak Beriman Mereka Itu Juga Percaya Demikian Percaya Kalau Allah Yang Menciptakan Allah Yang Maha Mengatur Allah Yang Maha Memberi Rezeki Allah Dari Segirub Bihahnya Itu Dipercayai Mereka Yakin Seperti Itu Orang Arab Itu Tetapi Walam Yud Hilhum Walam Yud Hilhum Hilal Islam Tidak Membuat Mereka Masuk Kedalam Islam Tidak Mengikuti Islam Tidak Toat Kepada Allah Dan Rasulnya Padahal Percaya Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Bapak Ibu Muslim Percaya Kepada Allah Beriman Kepada Allah Itu Buktinya Adalah Amal Soleh Toat Kepada Allah Itu Baru Tauhidnya Keimanannya Itu Benar Baru Benar Kalau Mengaku Percaya Kepada Allah Tapi Tidak Taat Itu Kurang Benar Atau Tidak Benar Karena Abu Lahab Abu Jahal Abu Talib Mereka Juga Percaya Kepada Allah Tetapi Tidak Membuat Mereka Toat Tunduk Dan Patuh Kepada Allah Dan Mengikuti Rasulullah Maka Kepercayaannya Jadi Tidak Benar Sebagaimana Juga Makhluk Allah Yang Dilaknati Oleh Allah Yaitu Iblis Iblis Ini Salah Satu Dari Makhluk Allah Mereka Punya Nilai Lebih Dengan Kita Kenapa Iblis itu Dia punya nilai lebih Daripada kita Karena dia Pernah Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Kita belum Pernah Iblis itu Pernah Berdialog Berbicara Langsung Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Pernah Ngomong-ngomong Langsung Dialog Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Kita Belum Pernah Bertemu Bertemu Langsung Berhadapan Langsung Pernah Tetapi Iblis itu Dihukumi Kafir Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Iblis tidak Percaya Kepada Allah Sangat Percaya Yakin Kalau Iblis itu Kalau Allah Itu Maha Pencipta Itu Iblis Percaya Iblis Yakin Dan Percaya Yang Menghidupkan Dan Mematikan Itu Adalah Allah Yakin Dan Beriman Kepada Allah Iblis Tapi Kenapa Iblis Dihukumi Kafir Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Aba Wastakbaro Wakan Aminal Kafirin Dia Dihukumi Kafir Gara-gara Dua Yang Satu Dia Tidak Mau Ta'at Aba Tidak Mau Ta'at Enggan Menolak Menolak Syariat Menolak Perintah Menolak Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Itu Aba Wastakbaro Dan Rumung Sogumedi Merasa Sombong Itu Yang Menyebabkan Iblis Itu Dihukumi Wakan Aminal Kafirin Dihukumi Kafir Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Belajar Dari Apa Yang Dijelaskan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Kita Mengambil Pelajaran Supaya Kita Itu Menjadi Orang Yang Benar-benar Mendapatkan Keamanan Dan Menjadi Orang Yang Benar-benar Mendapatkan Hidayah Dan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Memberikan Caranya Caranya Adalah Beriman Dan Murni Keimanannya Bersih Dari Kezoliman Dan Bermacam-macam Kezoliman Baik Tadi yang dijelaskan Yang paling besar Dari Kezoliman Itu adalah Sirik Kezoliman Itu ada Tiga Anwa Salah Satu Anwain Ashirku Dulmus Saksi Linafsihi Dulmus Saksi Lil Ghairi Kezoliman Yang pertama Itu adalah Sirik Kezoliman Yang kedua Itu adalah Kezoliman Seseorang Terhadap Dirinya Diri Namanya Nopo Dulmun Linafsi Seperti Nabi Adam Ketika Dia melanggar Karena pengaruh Daripada Setan Akhirnya Makan Buah Nopo Buah Yang terlarang Itu Makan Nabi Adam Diajari Doa Robbana Ya Robbana Robbana Dholamna Anfusana Nonton Robbana Dholamna Anfusana Mendolimi Diri Sendiri Ya Allah Sesungguhnya Kami telah Mendolimi Diri Sendiri Kedoliman Apa yang Dilakukan Nabi Adam Dan Ibu Hawa Dan Istrinya Hawa Kedolimannya Adalah Tidak Mengindahkan Perintahnya Allah Tidak Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengikuti Apa yang Dinasehatkan Oleh Saik Saiton Maka Nabi Adam Dan Hawa Ini Tergolong Minad Dholimin Termasuk Orang-orang Yang Dholim Kemudian Ada juga Kedoliman Yang ketiga Adalah Dulmusyakhsi Lilghair Kedoliman Seseorang Terhadap Yang Lain Permacam-macam Dari Kedoliman Itu Bagi kita Orang-orang Yang beriman Berusaha Untuk Menjauhinya Berusaha Untuk Meninggalkannya Jadi Kalau kita Ingin aman Dan mendapatkan Petunjuk Dari Allah Ta'ala Maka Iman Kita Harus Bersih Murni Tidak Boleh Bercampur Dengan Kedoliman Tidak Boleh Bercampur Iman Kita Dengan Pikiran Dan Perasaan Kita Karena Bicaranya Adalah Iman Kalau Yang Datang Dari Allah Quran Benar Jelas Dalilnya Yang Datang Dari Nabi Jelas Benar Dalilnya Sunnah Nabi Ini Perintah Maka Yang Bicara Itu Adalah Iman Bukan Bicara Logik Logika Bukan Bicara Perasaan Tapi Iman Yang Dikedepankan Sehingga Dengan Iman Itu Akan Menumbuhkan Sikap Apa Sam'an Wato'atan Mendengar Dan Menta'ati Sam'i'na Wato'na Itulah Orang Yang Beriman Wakalu Sam'i'na Wato'na Mereka Orang Yang Beriman Mengatakan Kami Dengar Dan Kami Menta'ati Ini perlu Untuk kita Pelajari Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Karena Ada Hal-hal Yang Mungkin Nanti Baru Di Kemudian Hari Dalil-dalil Di Dalam Al-Quran Yang Belum Pernah Kita Dapatkan Yang Belum Pernah Kita Pelajari Dalil-dalil Yang Belum Kita Ketahui Dari As-Sunnah Dari Hatis-hatis Nabi Sallallahu Aleyhi Wa'ali Wasallam Ini Sunnahnya Sholat Bagaimana Ini Sunnahnya Haji Bagaimana Ini Sunnahnya Sunnahnya Sunnah Yang Diterangkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Bagaimana Nanti Ada Hal-hal Yang Baru Yang Belum Kita Dapati Kemudian Kalau Kita Dihadapkan Dengan Perasaan Dihadapkan Dengan Pertimbangan Akal Dihadapkan Dengan Persangkaan Persangkaan Don Nah Itu Akan Menjadi Sebab Bagi Kita Apakah Kita Bisa Menunjukkan Keimanan Kita Ataukah Kita Malah Dikalahkan Dengan Perasaan Kita Pikiran Atau Logika Logika Kita Maka Ini Perlu Untuk Kita Ketahui Orang Yang Beriman Bersih Imannya Itu Dijamin Aman Dan Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Yang Kedua Bapak Ibu Muslimin Rahimah Maka Iman Yang Bersih Yang Tidak Bercampur Dengan Kezoliman Itu Maka Harus Dibersihkan Dari Amal Amal Yang Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Jadi Nanti Kalau datang Kepada kita Ini Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Ini Kurannya Demikian Jadi Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Ini Tidak Sesuai Dengan Hadis Nabi Nabi Melarang Contohnya Contohnya Naha Rasulullah Sallallahu Alayhi Wali Wasallam Ayuh Hatiya Famahu Fis Solah Contoh Rasulullah Melarang Seseorang Di dalam Solatnya Untuk Menutup Mulutnya Di dalam Solat Kemudian Ada perintah Dari Pak Sinten Ada perintah Dari Pak Pak Sinten Wajib Pak Masker Waktu Solat Wajib Pak Masker Sampai Di salah satu Masjid Di tempat Imami Untuk Solat Idul Fitri Nopo Idul Adhan Saya Dipesani Ustadz Nanti Tolong Tidak Usah Menyampaikan Itu Sawu Sufu Vakum Jadi Merapatkan Barisan Karena Sekarang Ini Kita Diawasi CCTV Dan juga Dijaga Aparatur Negara Jadi Sofnya Tolong Jangan Diudik-udik Hadisnya Hadisnya Tidak usah Disampaikan Karena Kita Mengikuti Protokol Kesehatan Solat Itu Ada Protokolnya Kita Solat Itu Mengikuti Protokol Siapa Saya Lerus Mengikuti Sinten Kalau Kita Dihadapkan Dengan Kedua Hal Ini Yang Satu Protokol Solat Menurut Allah Yang Satu Protokol Solat Tapi Kita Pilih Yang Mana Pilih Punti Faktanya Pada Waktu Itu Justru Demikian Keadaannya Kalau Sampai Akan Mahwan Kita Orang Yang Beriman Tidak Boleh Mendahului Allah Dan Rasul Kalau Allah Sudah Bicara Begitu Rasul Bicara Ya Sudah Urusan Seseorang Di Dalam Solat Untuk Menutup Mulutnya Naha Rasulullah Datang Kepada Kita Naha Rasulullah Rasulullah Melarang Kewajiban Kita Samina Watona Tanpa Kita Pakai Logika Akal Dan Perasaan Kecuali Kalau Ada Dalil Yang Membolehkan Untuk Mencederai Larangan Itu Ada Korinahnya Boleh Tidak Apa-apa Kalau Tidak Ada Dalilnya Maka Tidak Boleh Nah Urusan Ibadah Harus Pakai Dalil Demikian Juga Ketika Menata Sof Sahu Sufu Fakum Fain Natas Sufu Min Iqam Matis Solah Istahu Ittar Rasul Lurus Rapat Solatnya Itu Jangan Ada Jarak Sama Sekali Jangan Beri Celah Bagi Setan Di Dalam Solat Itu Itu Yang Diajarkan Rasulullah Tetapi Kebanyakan Dari Kalangan Kita Karena Sebab Tertentu Ibadah Dikalah Kalo Nopo Korona Ibadah Kalo Korona Kalo Ibadah Itu Wilayah Kekuasaan Dari Allah Dan Rasulnya Maka Kita Orang Yang Beriman Lam Yartabu Tidak Boleh Ragu Ragu Nah Kalo Ragu Ragu Bimbang Nanti Ukurannya Di Saudi Medina Di Ukurannya Bukan Tempat Ukurannya Dalil Ada Perintah Ada Larangan Yakin Dari Allah Dan Rasulnya Kewajiban Kita Adalah Samikna Wa Atokna Tidak Pantas Bagi Orang Yang Beriman Tidak Mengucapkan Seperti Itu Tidak Pantas Bagi Orang Yang Beriman Untuk Mencari Pilihan Pilihan Selain Yang Diberikan Oleh Allah Dan Rasulnya Dan Inilah Iman Bapak Bapak Ibu Muslimin Rahim Allah Mudah Mudah Ini Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Mendatang Kegiatannya Terlambat Karena Ada Sebab Tertentu Tetapi Tidak Mengurangi Niat Maksud Dan Tujuan Kita Insyaallah Ada Nilai Kebaikan Amal Soleh Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mudah-mudahan Diberi Istiqamah Kita Dicurahkan Rahmat Oleh Allah Kita Yang Sakit-sakit Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Yang Masih Berada Dalam Musibah Atau Kita Berada Dalam Satu Urusan Yang Berat Diberi Kelonggaran Dan Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Yang Paling Penting Agar Kita Diberi Kemudahan Itibak Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ali Wasallam Allah Marabbana Taqbal Minna Inaka Antas Sami'ul Alim Wata'ala Inaka Antas Tawab Rahim Allah Arinal Hakkau Hakkau Warzuk Iba'a Wa Arinal Batila Batila Warzuk Najtinaba Rabi Ja'al Namuk Salah Wa Min Duryatina Wa Min Ahlina Wa Min Jamaatina Bi Hadal Makan Allah Marabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh